Polda Metro Jaya mengklarifikasi 33 pertanyaan yang ditanyakan aparat kepolisian. Jawaban ini dilampirkan dalam laporan 23 halaman. Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ada pun detail isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan pada selasa pagi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus kerumunan yang terjadi di kawasan Petamburan Jakarta Pusat pada Sabtu lalu. Kerumunan terjadi saat pemimpin FPI menggelar akad nikah putrinya sekaligus peringatan maulid nabi. Dalam acara tersebut, kerumunan masa mengabaikan protokol kesehatan. Selain Anis Baswedan, sejumlah pejabat terkait juga dimintai keterangan. Di antaranya, Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Sarpol PP DKI Jakarta. Saat ini, dalam waktu 2-3 hari ke depan, ini adalah tahap lidik. Makanya sifatnya undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi untuk menentukan ada atau tidak adanya pidana. Jadi, apakah nanti akan dipanggil yang bersangkutan dan lain sebagainya sangat bergantung kepada hasil penyelidikan. Setelah hasil klarifikasi ini dilakukan, dengan beberapa bukti, nanti baru akan dilakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk dinaikan menjadi penyidikan. Nah, proses penyidikannya ini langsung berlangsung, nanti baru menentukan siapa persangkatnya. Kerumunan masa simpatisan Rizik Sihab di Jakarta dan Bogor berimbas pada pencopotan pejabat kepolisian. Bahkan sejumlah pejabat TRH diperiksa karena kerumunan masa tersebut. Kerumunan masa simpatisan pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab di sejumlah tempat berujung pada pencopotan sejumlah pejabat kepolisian hingga pemeriksaan kepala daerah. Mereka dianggap lalai dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Seperti kerumunan masa saat pernikahan anak Rizik Sihab sekaligus acara molit nabi pada Sabtu malam kemarin di Jakarta. Pemprov DKI pun mengakutlah memberi peringatan dan mendenda keluarga Rizik Sihab sebesar 50 juta rupiah karena melanggar aturan protokol kesehatan. Ketika terjadi pelanggaran atas protokol kesehatan, maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Dampak kerumunan itu polisi memanggil 14 orang yang sebagian besar adalah pejabat Provinsi DKI Jakarta mulai dari Gubernur, Wali Kota hingga Lurah terkait izin acara itu. Tidak hanya di Ibu Kota, masa juga menyambut Rizik di Bogor, Jawa Barat sehari sebelumnya. Kemacetan pun terjadi selama 2 jam sampai ruas jalan penuh dengan simpatisan Rizik. Saat itu Rizik mengunjungi pondok pesantren yang dibawahinya di kawasan Megamendung. Gubernur Jawa Barat meminta FPI memperhatikan protokol kesehatan jika ingin mengadakan kegiatan. Saya mengimbau tadi kepada semua tokoh-tokoh yang punya niatan agar mematuhi protokol dengan acaranya tetap boleh, tapi caranya yang harus disesuaikan kan. Kita juga beradaptasi. Ada seminar, ada harus digosakkan, pakai FIPA. Ini harus diikuti. Pemerintah meminta aparat menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. Presiden bahkan menugur kepala daerah agar aturan terkait protokol kesehatan ditegakkan. Saya ingatkan, bagi daerah yang telah memiliki perda penegakan disiplin protokol kesehatan agar betul-betul menjalankannya secara tegas, konsisten, dan tidak pandang gulu. Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Pemirsa Kepolisian Republik Indonesia memastikan tidak akan memberikan izin terkait rencana reuni alumni 212 yang akan dikelar di kawasan Monas, Jakarta pada Desember 2020 mendatang. Ya, Polri dengan tegas tidak akan mengizinkan adanya kegiatan keramaian yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Rencana reuni 212 yang akan diselenggarakan oleh persaudaraan alumni 212 pada Desember 2020 dipastikan tidak akan digelar seperti tahun-tahun sebelumnya. Kepastian tidak digelarnya reuni 212 dinyatakan di kumas Mabes Polri dalam keterangan persnya di hadapan wartawan di Jakarta selasa siang. Larangan berkumpul yang dikeluarkan tersebut berdasarkan maklumat Kapolri. Minta izin keramaian, Polri tidak akan mengeluarkan itu. Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, pimpinan sudah jelas memerintahkan untuk melaksanakan apa? Segera membubarkan. Itu sudah penerintah pimpinan, sudah jelas. Sehingga itu yang perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya pimpinan sangat berkomitmen untuk mengawal terkait dengan protokol kesehatan ini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idam Ajis telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelanggaran protokol kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang menelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Dukungan bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan juga datang dari sejumlah ormas di Jakarta. Pernyataan tegas dan dukungan kepada kepolisian dikeluarkan lembaga persahabatan ormas Islam terkait maraknya pemberitaan pelanggaran protokol kesehatan oleh kelompok tertentu. Mendukung penegak hukum untuk menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan yang tidak mentahati peraturan pemerintah. Terakhir, keenam, pernyataan ini disampaikan untuk kepentingan kita bersama. Lembaga persahabatan ormas Islam ini menyeroti sejumlah kerumunan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan tengah menjadi perbincangan publik. Lebih dari itu, sejumlah pihak diminta tidak menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan tertentu. Selain dari sejumlah ormas imbawat untuk tidak melakukan reuni 212 juga datang dari pengasuh pondok pesantren di Jawa karena berpotensi menimbulkan masalah baru di saat musim pandemi COVID-19. Kalau saya menghimbau, saya menyarankan sebaiknya ditunda dulu. Sekarang bukan waktunya. Sekarang itu bukan waktunya kita bereforia, kemudian bersama-sama, kemudian gerombolan-gerombolan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya tidak akan menyelesaikan masalah tentang COVID-19. Menanggapi tidak dikeluarkannya izin bagi reuni 212, persaudaraan alumni 212 menyatakan menunda pelaksanaan dan akan mengadakan dialog nasional dengan menghadirkan 100 tokoh dan ulama sebagaimana dalam surat edaran yang dikeluarkan Ketua Umum PA 212. Tim Liputan AY News mengaporkan. Arab Saudi menghentikan sementara visa umroh Indonesia setelah 13 jambah asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. selamat menikmati.